Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dokter dan teman-teman Hari ini saya akan Mempresentasikan kasus ke-6 Blok CVS mengenai Mengenai Gagal jantung ya Nanti dia ngesis aja gagal jantung salah satunya Baik kita langsung saja ke overview case Nah Di overview case disampaikan bahwa Tuan S 60 tahun, keluhan utamanya Sesak nafas Dari sini kita bisa mengambil interpretasi kasus Bahwa sesak nafas Atau dengan nama lain deep snake Ini adalah kondisi ketidaknyamanan Saat bernafas dapat terjadi Karena faktor kardio ataupun non kardio Atau pulmo Nah sesak nafas ini dapat menunjukkan Adanya penurunan ventilasi pernafasan Yang kurang Atau kurangnya kadar oksigen pada jaringan Atau adanya obstruksi seluruh nafas Seperti itu Kemudian Di RPS nya disampaikan bahwa Sesak nafas dirasakan dan memberat Sejak satu hari yang lalu Kemudian sesak terutama saat malam hari Berjalan jauh dan menaiki tangga Nah Ini kan menunjukkan sesak nafas baru Sejak satu hari lalu Berarti ini masih akut nih Dipsene akut Itu bisa terjadi karena aneminya Bisa karena heart failure Bisa karena hypotensi Atau emboli paru Kemudian sesak ini juga Terjadi pada malam hari Disebut dengan PND Atau pharoximal nocturnal deep snake Yaitu dimana sesak nafas ini dirasakan saat tidur Yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan Pada arteri bronkus Sehingga resistensi bronkus ini akan meningkat Dan mengganggu pertukaran gas Kemudian Kalau kita lihat disini Sesaknya itu saat berjalan jauh dan menaiki tangga Jadi Aktivitas tersebut itu membutuhkan oksigen yang banyak Tapi kalau kita lihat Ini adalah aktivitas yang tidak terlalu berat Maka ini menunjukkan adanya Kelainan respirasi Kelainan respirasi Kemudian Yang ketiga itu Lebih nyaman tidur dengan memakai tiga bantal Nah ini menunjukkan Adanya ortognu Jadi Sesak nafas saat berbaring Nah jadi harus ditinggikan Artinya Pasio ini mengalami ketidaknyamanan saat berbaring Yaitu ortognu Yaitu sensasi sesak nafas Saat berbaring Yang mana aliran darah dari eksemitas itu Lebih mudah mengalir ke kapiler Yang mengakibatkan Cairan Berpindah dari tekanan tinggi Yaitu di darah Ketekanan rendah Yaitu di alveoli Namun Terkompensasi Dengan meninggikan Posisi Dimana aliran darah Akan mengalir dengan baik Dan mengurangi beban jantung Sehingga pasion Akan merasa keluhan Sesak nafasnya berkurang Ortognu Atau sesak nafas saat berbaring Dan PND Yaitu sesak nafas Di malam hari ini Adalah Gejala yang khas Sekali pada penyakit jantung Kemudian Sesak Disertai mual Muntah Dan keringat dingin Membasahi Baju Mual muntah ini adalah Mual muntah ini bisa karena Sang-sangatnya Nervus Pagus Kemudian Bisa jadi juga Karena adanya peningkatan Asam lambung Infeksi Peningkatan tekanan Ruang abdominal Yang mana itu disebabkan Karena penimbunan Cairan di hepar Atau abdomen Kemudian Keringat dingin Atau Supply darah Keringat dingin Itu kan Disebabkan Karena Supply oksigen Karena Supply oksigen Yang kurang Supply oksigen Yang kurang Sehingga Kompensasinya Aktifitas Aktifitas syarab simpatisnya Terkompensasi Yang menyebabkan Heart rate-nya meningkat Kemudian merangsang Pengeluaran Kelenjar keringat Atau Hiper ekskresi Keringat Disertai rasa lelah Dan kakinya bengkak Nah disini berarti Ada edema verifer Karena adanya Akumulasi Akumulasi Atau penimbunan Cairan pada Ekstraseluler Kemudian Timbul rasa lelah Karena ada penimbunan Asam laktat Kemudian Dari RPD-nya Nah kenapa Bisa Lelah Karena memang Tingginya Metabolisme Anaerob Karena Kurangnya Pasokan oksigen Karena jantung Apa Jantung Kesulitan dalam Memompak darah Akhirnya Oksigen yang Masuk ke jaringan Kurang Ketika kurang Maka metabolisme Anaerobnya Banyak ATP yang dihasilkan Lebih sedikit Akhirnya Konsumsi oksigen Kurang Makanya Timbul Lelah Kemudian Dari RPD-nya Sesak nafas Tiga bulan lalu Nah ini Adanya Perburukan yang Sangat cepat Berarti ada Perubahan Derajat penyakit Dari kronik Ke akut Riwayat Hipertensi Sejak 20 tahun Lalu Yaitu 160x100 Tekanan darahnya Nah ini Menunjukkan Hipertensi Grade 2 Ini juga Menjadi salah satu Faktor Predisposisi Kemudian Pernah mengalami Nyari dada Yang menebus Hingga ke belakang Nah Nyari dada Yang menebus Ke belakang ini Adalah pertanda Pada PJK Yang mana PJK ini Terbagi 2 Ada PJK akut Ada PJK yang kronik Kalau yang akut Itu ada Angina stable Nyari dada Saat Beraktifitas Untuk yang kronik Itu adalah Angina unstable Dan non-stemi Dan stemi Kemudian Berlangsung 20 menit Timbusan Menonton TV Dan tidak berkurang Dengan istirahat Dan menarik nafas Nah ini adalah Pertanda Dari Angina Faktoris Unstable Bisa Bisa Stemi Atau non-stemi Intinya Karena dia Muncul Saat istirahat Keluhan Disertai muad Dan keringat dingin Kemudian kontrol Kedokternya Tidak teratur Ini juga Menjadi faktor Pencetus Dari keluhan Saat ini Karena Keadaan Pasien Tidak terkontrol Kemudian Ada Dwayat DM Kolesterol tinggi Pihakit ginjal Tidak ada Ini juga Menjadi faktor Pedisposisi Bahwa pasien Mempunyai Dwayat DM Dan kolesterol Yang sangat tinggi Kemudian RPO Simfastatin Kemudian Metformin Dan Falsartan Simfastatin Ini adalah Obat Antikolesterol Obat Distipidemi Kemudian Metformin Ini adalah Obat Kontrol DM Untuk Mengontrol Gula Yang Diasat Oleh Hati Kemungkinan Memang Pasien Punya DM Falsartan Ini adalah Golongan ARB Dimana Fungsinya Itu adalah Sebagai Angiotensi Reseptor Blocker Jadi Dia itu Mempasolilatasi Pembeluh Darah Dan Tekanan Darah Nantinya Bisa Menurun Kemudian Dari Pihakit Keluarga Ada Yang Serupa Artinya Memang Pasien Ini Pemunyai Faktor Keturunan Atau Genetik Baik Menurut Baik Anatomi Fisiologi Jantung Ataupun Anatomi Fisiologi Endotep Membuluh Pasiennya Ataupun Memang Ada Profil Lemak Tubuh Pasien Yang Diturunkan Kemudian Herpesosnya Sejak Beberapa Tahun Lalu Itu Merokok Rokok Ini Rokok Ini Mengandung Nikotin Yang Mana Bisa Menjadi Faktor Disposisi Karena Nikotin Ini Menyebabkan Disfungsi Endotel Atau Cedera Endotel Dan Menimbulkan Atherosclerosis Sering Makan Di Restoran Fast food Fast food Ini Mengandung Minyak Dan Lemak Yang Sangat Tinggi Sehingga Membuat Kaleserol Menjadi Tinggi LDL Tinggi Ini Akan Menimbulkan Plak Lemak Di Pembuluh Darah Dari Hasil Anamnesis Maka Kita Ambil Hipotesis Ada Lima Yang Pertama Heart Payler Kedua Heart Payler Yang Pertama Ini Heart Payler Kenapa Heart Payler Diambil Tentunya Dari Gejala-gejala Yang Dialami Pasien Ini Hampir Mirip Gitu Ya Yaitu Ada Paksimal Kemudian Ada Pembengakan Di Smitas Dan Ada Kesulitan Jantung Dalam Memompah Darah Ke Jaringan Dalam Jumlah Cukup Terlihat Dari Memang Pasien Sesak Nampas Terus Yang Kedua Ada Hipertensi Heart Disease Jadi Hipertensi Yang Membuat Pegit Jantung Terbukti Bahwa Pasien Ini Punya Hipertensi Grade 2 Di RPD Dan Juga Ciringnya Ada sesak Nampas Lain Kemudian Mudah Lelah Dan Jadi Dada Yang Ketiga Itu Kita Ambil Kardiomiopati Kenapa Kardiomiopati Ini Adanya Kelainan Struktur Dan Fungsi Otat Jantung Artinya Efektivitas Pompa Jantung Berkurang Dan Supaya Oksigen Kejaringan Terganggu Berarti Ini Hampir Menyerupai Gejalanya Cuma Nanti Kita Lihat Dulu Apakah Memang Ada Pembesaran Atau Ada Dilatasi Dari Venticle Kemudian Yang Kondisi Kondisi Dimana Kondisi Ke Impak Myokart Itu Kondisi Dimana Otot Jantung Ini Mengalami Iskemi Jadi Ada Penyumbatan Pada Arteri Koroner Biasanya Pasien Akan Mengeluhnya Di Dada Keringat Dingin Dipsne Tentunya Di kasus Kita Lihat Apakah Pasien Ini Punya Duayat Angina Pektoris Eh Punya Duayat Impak Myokart Atau Tidak Kemudian Yang Terakhir Itu Distipidemi Nah Distipidemi Ini Kita Lihat Kita Kita Bisa Ambil Distipidemi Sesuai Dengan Penyakit Dahulu Yaitu Kolesterol Tinggi Nah Itu Kita Bisa Ambil Distipidemi Nah Dari Sana Hipotesis Ada Lima Heart Failure Hipotesis Heart Disease Kardiomyopathy Distipidemia Dan Impak Myokart Kemudian Pemeriksaan Fisiknya KU Tampak Sakit Berat Kesehatannya Komposmentis BB TB Kalau dihitung Secara BB 27,1 Artinya Artinya Obes Termasuk Obes 1 Kemudian Tekanan Darah 160 Ini adalah Hipotesis G2 Nadinya Meningkat Nadi Meningkat Ini Nadi Ini ada Peningkatan Diut Jantung Ini Tujuannya Untuk Mempercepat Aliran Darah Kemudian RR Nya Juga 36 Ini adalah Sebagai Bata Kompensasi Karena Pasukan Oksigen Kurang Maka Dia berusaha Bernafas Lebih cepat Lagi Suhunya Terbilang Normal Kemudian Saturasi Oksigen Ini Di bawah Normal 92% Mungkin Ada Kelainan Pada Pertukaran Oksigen Kepalanya Normal Leher Nah Leher Ini Ada Peningkatan JVV Kemungkinan Karena Ada Peningkatan Cairan Pada Vena Jugularis Sebagai Pertanda Dari Heart Pair KGB Tidak Membesar Pada Torax Itu Normal Terkecuali Di Perkusi Bagian Sinistra Itu Di Kiri Ada ICS6 Dua Sati Lateral Lineal Medi Glavicular Sinistra Ini Menunjukkan Pergeseran Ke Daerah Lateral Yang Berarti Ada Perbesaran Jantung Atau Kerdomegali Kemudian Saat Diaus Kolotasi Bunyi Jantung 1-2 Normal Moder Regular Ada S3 Gelap Nah Ini Menunjukkan Adanya Dilatasi Ventricle Kemudian Eksasistole Negatif Murmur Pansistolik Positif Ini Menunjukkan Regulogitasi Catopticosid Mitral Kemudian Grade 3 Atau 6 D-Apex Nah Ini Banyak Murmur Yang Terdengar Kencang Namun Tidak Ada Tril Kemudian Parunya Itu Ada Penurunan Particular Breathing Sound Nah Ini Menunjukkan PBS Menurun Ini Karena Lapang Paru Kurang Berisi Udara Berarti Ada Banyak Cairan Di Dalam Paru Udaranya Sedikit Jadi Edem Terus Ronky Nah Ini Basah Makanya Nanti Kita Lihat Kalau Memang Heart Failure Ini Tipenya 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 Yang Wet Atau Yang Dry Atau Yang Seperti Apa Ini Ronky Positif Bisa Jadi Pertanda Bahwa Di Parunya Banyak Cairan Jadi Ada Penumpukan Cairan Di Broncus Ronky Positif Basah Di Basah Hingga 2 3 Lapang Paru Wheezing Negatif Saat Abdomen Membuncit Lembut Masa Negatif Nah Ini Berarti Membuncit Ini Kemungkinan Dia Ada Organo Begali Hepater Teraba Ini Ada Hepatos Begali Ya Tidak Teraba Kemudian Ekstremitasnya Akral Hangat Ini Juga Membuat Tanda Kalau Akral Hangat Berarti Dia Warm Ya Kalau Dingin Cold Berkeringat Edema Positif Witting Dorsip 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 Nosis Negatif Nah Ekstremitas Ada Ada Edema Ada Penumpukan Cairan Yang Dapat Disebabkan Oleh Tekanan Vaskor Yang Meningkat Sehingga Cairan Terdorong Ke Interstisium Kemudian Di Pemeriksaan Penunjang Atau Lab Kita Cek HB Normal HT Normal Lecosid Normal Trombosit Normal Latium Normal Kalium Normal Chlorida Normal Guadras Waktu Normal Kolesterol Total Nah Ini Kolesterol LDL Tinggi HDL Rendah Tegelis Serida Tinggi Ini Menunjukkan Memperkuat Diagnosis Memperkuat Hipotesis Dari Desti Epidemi Karena Tingginya LDL Dan Triglycerida Kemudian NPBNP Ini Adalah Kadar Protein Dia Itu N Terminal Brain Natriuretic Peptide Nah Ini Biasanya Kadar Protein Atau Hormon Yang Disekresikan Oleh Neosit Jantung Ketika Ada Penanda Dari Peradangan Otat Jantung Di Ventical Kemudian Ke Pemelisaan Penenjang Lain Nah Pemelisaan Penenjang Lain EKG EKG Hiramasinus Heart rate Meningkat Ada Tachycardi Artinya Ini Ada Ketidangan Normal Kondungsi PWF Normal Parent 0,12S Ini Juga Delay Extation Kemungkinan Ada Pemanjangan Kemudian Ada Key Pathologis Di Lidiga Dan FF Nah Ini Menunjukkan Key Pathologis Ini Apa Namanya Ada Kematian Sel Myocard Karena Ada Key Pathologis Kan Key Pathologis Berarti Ada Kematian Sel Myocard Atau Iskemi Kemudian Ada QRS 0,08 Ini Terbilang Normal Kemudian Amplitude R Di V5 V5 Atau Ya Kalau Perhitungan Itu R R Di Masa V6 Di 40mm Nah Ini Sebagai Rujukan Sebagai Rujukan Bahwa Jantungnya Mengalami Hiperterapi Vertical Kiri Pur R Di 23 APF Nah Ini Adalah Depolarisasi Lemah Ada Depolarisasi Lemah Di Pada Jantung Inferior Karena Iskemi Impact Tadi Karena Impact Tadi Di 23 Di Imperial Kemudian Depresi Segment ST Di P4 Berarti N Stemi Non Stemi Kemudian T Wave Normal Nah Ini Dari Perlisian EKG Ini Kita Bisa Simpulkan Bahwa Jantung Ada Kelainan Di Bagian Jantung Sinistra Kemudian Di Ronsentorax AP CTN 60% Ini berarti Kardiomegali Segment Alongasi Berarti Aorta Ini Mengalami Pemanjangan Atau Peninggian Segment Pulmonanya Normal Pinggang Jantung Mendatar Apex Downward Berarti Ada Abnormal Dari Apex Dari Jantung Kongesti Positif Berarti Kongesti Positif Ini Artinya Tekanan Kapilar Pulmonanya Meningkat Sehingga Cairan Dari Intra Veskular Ini Pindah Ke Interstisium Kemudian Interstisium Paru Kemudian Tidak Infiltrasi Berarti Tidak Ada Infiltrasi Ke Torax Kemudian Pasien Diberikan Porosemid Intravenabolus Porosemid Ini Obat Diuretik 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 Loop Untuk Mengeluarkan Ekstresi Elektrolit Dan Cairan Dan Infiltroglycerin 5-10 Mgram Dipasang Oksigen Sampal Maks 6 Liter Per Menit Kemudian Setelah Itu Pemeriksaan Ekokardiografi Disini Ejection Projection 28% Ini Ada Penurunan Disfungsi Sistolic Dan Disfungsi Diastolic Berarti Ada Kelainan Atau Pengosong Gangguan Dari Pengosong Aventical Tujuan Sistolic Itu Kan Kelainan Pengosong Aventical Karena Ada Gangguan Kontraktualitas Atau Diastolic Ada Gangguan Satralaksasi Satralaksasi Terus Ada Diameter Leventical Yang Melebar Nah Ini Jelas Berarti Ada Pelebaran Kedang Gerakan Dinding Jatung Posterior Lateral Apical Akinetic Gerakan Dinding Jatung Posterior Lateral Apical Akinetic Terus Gerakan Dinding Jatung Segment Light Hipokinetic Regurgitasi Metral Berarti Katup Metalnya Katup Metalnya Katup Yang Ada Di Jantung Bagian Kiri Ini Gangguan Jadi Si Darah Itu Back Kebelakang Terus Regurgitasi Aorta Regurgitasi Pulmonal Juga Ada Ringan DD Kardoniopati Diatasi Nah Dari Sana Kita Bisa Ambil Kesimpulan Mendiagnosis Bahwa Yang pertama Gagal Jantung Di H Kelas 2 Kenapa Tadi Gagal Jantung Karena Memang Tadi Kondisi Kondisinya Hampir Serupa Kan Gagal Jantung Ini Kondisi Dimana Jantung Ini Tidak Dapat Mempat Sesuai Kebutuhan Jaringan Tentunya Dengan Gejala Dengan Persyaratan Gejala Itu Satu Bair 2 Minor Itu Ada Memenuhi Kriteria Yang pertama Itu Tadi Kan Apa Namanya Keluhannya Itu Ada PND Sesak Nafas Sesak Nafas Saat Apa Namanya Sesak Nafas Di Malam Hari Ortop Sesak Nafas Bebaring Mualam Muntah Ekstabilitas Bengkak Itu Pertanda Dari Hepatos Pernomegali Kemudian Pasien Juga Hepatos Selenomegali Terus Nyari dada Lebih dari 20 menit Itu kan Pertanda Dari Gagal Jantung Nah Untuk Yang Kelas 2 Maksudnya Niha Kelas 2 Ini Artinya Pasien Ini Saat Diistirahatkan Itu Kok Kelas 2 Ya Nah Niha Kelas 2 Kenapa Karena Masih Dapat Beristirahat Jadi Pasien Ini Maksudnya Dia sakit Ketika Memang Beraktifitas Ketika Distirahatkan Itu Bisa Berkurang ADHF Wet And Warm Nah Wet Ini Karena Memang Pasien Ini Ada Ronki Kongesi Cairan Dan Akral Hangat Dan Pada NS STEMI Pekin Atricoroner Dengan ST Depresi Dining Antareseptal Nah Ini Non STEMI Karena Memang Tidak Ada Elevasi Segmen ST Justru Malah Depresi MST Yang Ada Di Atheroseptal Atheroseptal Itu Ada Di V1 S-P4 Kemudian Yang Kedua Itu Ada Old Impak Myokard Jadi Pasien Ini Pernah Mengalami Impak Myokard Yang Sudah Lama Sebelumnya Terbukti Di Pemeriksa ERG Ada Key Pathologis Ketiga Itu Ada Hipertensive Heart Disease Atau Cardiomyopat Dilatasi Yaitu Tinggin Hipertensi Kemudian Ada Dilatasi Tri Ventical Yang Keempat Di S-P3 LDS S-T3 Obesitas Juga Nah Kelima Itu Obesitas Itu Terlihat Dari Perhitungan Body Max Index Terlaksananya Yang Pertama Oksigen Lup Diuretic Procemid AC Inhibitor Beta Blocker Statin Artopestatin Non-pharmacologinya Istirahat Positif 45 Derajat Diet Renah Lemak Estatisi Cairan Dan Renah Garam Mempertahankan BMI Normal Konsul FSDP Dan Konsul SPGK Nah Kita lanjut Ke Kita lanjut Ke Clinical Science Dan Basic Science Nah Jadi Kalau Sistem Cardio Faskular Itu Jantung Jantung Memang memompat Darah Ke Seluruh Tubuh Untuk Yang Sirkulasi Sistemik Dan Untuk Yang Sirkulasi Pulmona Memompat Darah Ke Pulmo Embriologinya Jantung Hari 16-18 Terbentuk Epibas Berpigrasi Dari Ke 21 Primitive Heart Tiga Lapisan Jantung Dan Hari 21-22 Mulai Berdetak Kemudian Saat Pembentukan Faskular Sistem Arterium Ke 45 Terbentuk Arcus Aorta Sistem Batas Batas Ruang Katup Nah Luang Ruang Itu Ada Feticle Kana Feticle Kiri Atim 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 Paskular Intervasinya Sistem Konduksinya Kan Ada S-A Node A-V Node Bundle Office Perkin Kemudian Histologinya Histologinya Itu Ada Jantung Ada Paskular Kemudian Kita Bahas Klinical Sense Gagal Jantung Biar Cepat Jadi Secara Definisi Gagal Jantung Itu Kegagalan Jantung Memompah Darah Sesuai Dengan Kebutuhan Jaringan Nah Kalau Gagal Jantung Kronis Itu Sindrom Klinis Kompleks Dan Keluhan Sesak Atau Kelelahan Saat Istirahat Maupun Saat Aktivitas Ada EDM Terus Ada Dispulsi Jantung Saat Istirahat Kemudian Etiologinya Yaitu Abnormalitas Myocard Peningkatan Afterload Abnormalitas Katop Abnormalitas Perikardium Dan Kelainan Kungenital Selain Itu Ada Dispulsi Myocard Endocard Perikard Terus Aritmia Kelainan Katop Gangguan Irama Kemudian Bisa Juga Karena Myocardial Disease Terus Ada Metabolic Excessive Blood Power Requirement Kemudian Epidemiologinya Perbalansi Di Indonesia 0,3% Dan Meningkat Pada lansia Di usia 65 Sip74 Dan Biasanya Lebih sering Terjadi Pada Pasien Laki-laki Fator Resikonya Usia Semakin Tinggi Usia Semakin Tua Itu Makin Beresiko Kemudian Pasien Yang punya PJK Ini Yang punya Hipertensi Yang sering Merokok Yang sering Minum Alkohol Yang obesitas Pun Beresiko Kemudian Tadi kan Berhubung Obesitas Di seti Epidemi Dan Yang punya D-Wet Impak Minum Juga Beresiko Kemudian Klasifikasinya Terbagi Berbagai macam Kalau Berdasarkan Onset Ada yang Jenisnya Akut Kemudian Kronik Kemudian Kalau Berdasarkan Profesial Kong ST Ada Wap N-Wet Ko-N-Wet Kemudian Kelas Niha Itu Ada Kelas 1 Sampai Kelas 4 Jadi Sebetulnya Klasifikasinya Kalau Yang Ada Klasifikasi Ada Klasifikasi Yang berdasarkan Struktur Ada Klasifikasi Yang berdasarkan Aktivitas Nah Untuk Yang berdasarkan Struktur Ada Stage A Itu Biasanya Pasien Memiliki Faktor Reksi Kegel Jantung Seperti Hipertensi Terus Obes Tapi Walaupun Punya Faktor Reksi Tersebut Belum Ada Kegangguan Struktural Dan Belum Ada Kejala Juga Nah Kalau Yang Stage B Itu Sudah Ada Kelainan Struktur Walaupun Memang Tidak Ada Gejala Apapun Yang Stage C Sudah Ada Gejala Yang Sintomatik Dan Sudah Ada Kelainan Struktural Yang D Sudah Yang Paling Bahaya Ada Kelainan Struktural Sudah Ada Gejala Gagal Jantung Dan Gejalanya Muncul Saat Beristirahat Walaupun Sudah Diberi Tata Loksana Untuk Yang Niha Niha Ini Terbagi Menjadi Empat Kelas Yang Kelas Satu Itu Tidak Ada Batas Aktivitas Aktivitas Ini Maksudnya Masih Oke Walaupun Melakukan Aktivitas Dia Tidak Merasakan Sakit Keluhan Yang Lain Yang Kelas Dua Saat Istirahat Tidak Muncul Sakitnya Tapi Ketika Aktivitas Seringan Sudah Muncul Gejalanya Yang Ketika Kelas Tiga Aktivitas Fisik Ringan Itu Akan Timbul Kelelahan Kemudian Yang Kelas Empat Ini Saat Istirahat Baik Saat Aktivitas Itu Akan Menimbulkan Kelelahan Kemudian Klasifikasi Gagal Jantung Kronis Gagal Jantung Ini Dengan Gagal Jantung Dengan Paction Ejection Berkurang Atau Gagal Jantung Sistolik Ini Artinya Kapasitas Berkurang Atau Darah Karena Gangguan Kontraktilitas Myocard Atau Tekanannya Meningkat Atau Bebannya Meningkat Sebagian Tinggi Beban Maka Ejection Vertical Ini Akan Meningkat Jadi Ketika Beban Meningkat Maka Resistensi Ini Akan Meningkat Otomatis Jantung Itu Akan Ejection Vertical Dengan Lebih Lebih Lagi Tapi Justru Itu Malah Jadi Gangguan Kontraktilitas Kemudian Yang Kedua Ada Gangguan Jatuh Dengan Precision Ejection Yang Disimpan Atau Jatuh Diasolik Itu Ada Gangguan Relaksasi Nah Apa Sagi Faktor Yang Meningkatkan T Bagian Gejala Heart Failure Yang Pertama Saat Kebutuhan Metabolisme Meningkat Contohnya Saat Memang Demam Infeksi Anemia Tachycardi Hipertiroid Dan Hamil Kemudian Peningkatan Preload Juga Peningkatan Sodium Peningkatan Cairan Ada Gagal Kontrol Terus Punya Pihakit Pulmonary Embolisme Karena Ini Akan Menyebabkan Peningkatan Pena Efetical Kanan Karena Afterload Meningkat Terus Ada Juga Kontrak Diatis Yang Terganggu Seperti Akibat Dari Medication Indotropic Negatif Itu Menghambat Mengeringankan Menurunkan Ketak Diatis Juga Ischemia Miocard Dan Peningkatan Hetanol Dan Juga Meningkat Kegil Itu Adalah Heart Rade Yang Meningkat Kemudian Gejala Klinisnya Itu Kan Kita Bisa Tentukan Untuk Yang Mayor Itu Biasanya Pasiennya Ada PND Paroximal Nocturnal Disease Yaitu Sesak Nafas Di Malam Hari Disensi PND Jugularis Alon Kigia Basah Ada Cardiomegali S3 Gelap Ini Kalau Ada Pasien Yang Memang Punya Dua Mayor Terus Minor Satu Satu Ini DMS Semita Sepetomegali Tachycardi Itu Bisa Kita Dengan Gagal Jantung Terus Manifestasi Klinis Lain Kalau Gagal Jantung Kiri Biasanya Ada Dipsne Ada Batok Malam Hari Ortopne PND P3 Berkeringat S3 S4 S4 Kalau Gagal Jantung Kanan Biasanya Ada Hepatomegali Kemudian Edema Verifer Peringatan CVV Selain Itu Ada Gejala-gejala Lain Seperti Pusing Mual Anoreksi Yaitu Keselera Makan Berkurang Semelit Heart Meningkat Atau Ada Nyeri Dada Atau Amina Kemudian Diagnosisnya Diagnosisnya Itu Tetap Dilakukan Anamnesis Anamnesis Ini Ada Pertanda Si pasien Biasanya Ada Kongesti Pulmonal Jadi Maksudnya Caringnya Itu Apa Kalau Kongesti Itu Ada Cairan Di Pulmo Nah Gejala Yang Dialami Pasien Biasanya DOE Yaitu Dipsne On Ex Sesak Nafas Saat Beraktifitas Terus Ada Ortopnea Sesak Nafas Saat Di Malam Hari Eh Saat Berbaring Terus PND Sesak Nafas Di Malam Hari Itu Yang Kongesti Pulmonal Karena Memang Ada Cairan Jadi Ada Resisi Cairan Di Paru Terus Yang Kedua Itu Ada Kongesti Venas Systemica Jadi Gejalanya Ada Edema Perifer Asites Ada Abdomen Mual Karena Memang Venanya Ada Akumulasi Cairan Jadi Kongesti Terus Kardiak Output Yang Menurun Contohnya Itu Bisa Ditanyakan Apakah Sudah Punya Komorbi Punya Faktor Resiko Seperti Biopati Impact Myocard Biaget Katop Terus DM Lipid Tinggi Atau Mungkin Ada Faktor Genetik Kalau Saat Pemeriksaan Fisik Tentunya Saat Pemeriksaan Fisik Itu Dicek Dari Wadio Foresi Sakit Kardinya Megali Terus Edema Perifer Dan Biasanya Sesuai Dalam Kriteria Plumbing Heart Diagrosis Heart Failure Itu Harus Memenuhi Satu Mayor Dan Dua Minor Eh Dua Mayor Dan Satu Minor Nah Kalau Mayor Itu Biasanya Orthopne Pende Distensa Vena Leher Kardi Megali Edema Paru Akut Estega Gelap JVV Hepato Cugular Replox Nah Kalau Yang Minor Itu Edema Cardi Batok Malam Hari Dips Neon Excession Hepatos Paragly Dan Espe Plural Terus Untung Meyakinkan Diagnosis Bisa Dilihat Dari Pemeriksa Penunjang Yaitu X-ray Torax X-ray Torax Ini Untuk Melihat Cardi Megali Dan Gembar Edema Paru Kemudian Bisa Dilihat Dari EKG Di EKG Kita Bisa Lihat Levitical Hipertropi Atau Adanya Ati Epibilasi Atau Adanya Perubahan Gelombang T Kemudian Di Pemeriksa Lab Cek HB HB Locosid HT Elektrolit Keratinin Dan Fungsi Atil Glucosid Dan Sebagainya Kalau Di Cek BNP Bagaimana Bryonetic Neurotic V-Peptide Jadi Nt Terminal ProBNP Ini Adalah Kadar Protein Yang Sebagai Pertanda Pegal Jantung Kalian Dilakukan Echocardiography Gelombang Suara Yang Berfrekuensi Tinggi Nah Abis Terlaksana Farmakolan Farmakologi Biasanya Obat-obatannya Yang pertama Diuretik Diuretik Ini adalah Obat Menghilangkan Kadar Natrium Dan Air Yang Berlebih Melalui Ekskresi Ginjal Jadi Mengeluarin Natrium Sama Air-air Contohnya Pada Diuretik Lube Ada Porosemid Diuretik Diazid Ada Chlor Lidon Diuretik Hemat Kalium Ada Spironomakton Selain itu Diuretik Ada ARB ARB Ini adalah Angiotensin Reseptor Bloker Ini Hampir Serupa Dengan Aceh Inhibitor Yaitu Menghambat Produksi Angiotensin 2 Sehingga Sekresi Aldosterone Pun Akan Berkurang Yang Menyebabkan Pasodilatasi Dan Ekskresi Cairan Hingga Hingga Sehingga Periode Akan Mengalami Penurunan Ketiga Itu Beta Bloker Ini Kerjanya Menghambat Adana Reseptor Beta Contoh Obat Itu Bisoprolol Antagonis Aldosterone Biasanya Ini Dibergunakan Pada Pasien Dengan Kelas Nihat 3 Dan 4 Dia Fungsinya Menghambat Remodeling Contoh Obat Spironolactone Yang Kelimanya Digoxin Digoxin Obat Digitalis Indotropic Negatif Jadi Pasien Yang Mengalami Penurunan Kontaktualitas Fetical Jadi Dia Meningkat Kontaktualitas Dan Memperpanjang Masa Refractor Dari Rodus Antipatical Komplikasinya Jika tidak Ditangkan Dengan Baik Itu Berhubungan Sama Akumulasi Cairan Dan Aritmia Stroke Shock Arteogenik Dan Gaguan Kesimang Aritrolid Kemudian Kita Lanjut Ke Lanjut Ke Mana Ya Ke Pathopisiologi Nah Jadi Disini Ada Tuan S 60 Tahun Dengan Bebagai Faktor Risiko Yang Tuan S Miliki Yaitu Hipertensi Rokok DM Kolesterol Tinggi Pas Dan Obesitas Pertama Dari Hipertensi Nah Semakin Tinggi Hipertensi Semakin Kronik Hipertensi Pembulu Darah Itu Lama Kelamaan Menebal Dia Akan Jejas Otomatis Resistensi Penifat Akan Meningkat Kemudian Rokok Rokok Ini Mengalung Nikotin Nah Ketika Nikotin Masuk Itu Membuat Bebas Masuk Ke Darah Kemudian DM Ini Akan Meningkatkan Viskositas Darah Kemudian Kolesterol Tinggi Kolesterol Tinggi Pun Ini Beresiko Kenapa Karena LDL Tinggi Ini Akan Menyebabkan Biosintesis Dari LDL Tinggi Ini Menimbulkan Plak Endotel Ini Beresiko Sekali Pembentukan Dari Aterosklerotik Konsumsi Paspo Dan Obesitas Ini Menyebabkan Akumulasi Lemak Nah Ketika Akumulasi Lemak Terus Dia Terbatuk Flak Endotel Di Pembuluh Darah Ini Akan Beresiko Terhadap Yakit Disdi Epidemi Karena LDL Tinggi HDL Rendah Sehingga Akumulasi LDL Di Dinding Pembuluh Sehingga Terjadi Akumulasi LDL Di Dinding Memeluk Darah Arteri Nah Dari Sana Dari Berbagai Faktor Risiko Yang Tadi Disebutkan Menyebabkan Endotel Arterin Ini Lalu Sak Endotel Kemudian Melakukan Persinyala Ke Monosid Kemudian Recruitment Monosid Masuk Intima Menjadi Makrovag Kemudian Akumulasi Cellophon Terbetulah Ateroma Kemudian Kemudian Sifnag Itu Mekraman Akan Ruptur Nah Saat Inilah Saat Ruptur Inilah Dia Akan Bahaya Di Trombus Trombus Ini Kan Bisa Jalan Jalan Di Sirkulasi Darah Bahkan Sampai Ke Paru Ini Bisa Bahaya Banget Gitu Karena Bisa Menyebabkan Oklusi Kalau Di Jantung Dia Akan Oklusi Di Arteric Rener Nah Itu Ini Bisa Menyebabkan Ini Bisa Menyebabkan Epak Neokard Kemudian Dari Ateroma Juga Ketika Ada Ateroma Lumen Pembulu Darah Ini Akan Mengecil Karena Ada Ateroma Ini Menyebabkan Iskemia Terus Iskemia Terus Nanti Ini Akan Timbang Di Dada Gitu Karena Ada Sumbatan Sehingga Timbang Impak Myokard Di Dinding Jantung Oteroseptal Nah Dari Sana Impak Myokard Dari Oklusi Ateridik Koroner Ini Akan Menyebabkan Berbagai Gejala Yang Pertama Dispulsi Sisolik Dispulsi Sisolik Ini Kelainan Ketika Kelainan Pengosongan Peticle Atau Kelainan Gangguan Atau Gangguan Kondaktivitas Atau Gangguan Peningkatan Beban Nah Ketika Dispulsi Sisolik Ini Akan Menyebabkan Regurgitasi Pulmonal Jadi Darah Yang Harusnya Dipompakan Ke paru Ini Malah Balik Lagi Harusnya Dari Peticle Kanan Dipompakan Ke Paru Dia Malah Back Ke Regurgitasi Pulmonal Ini Akan Menyebabkan Tekanan Darah Pulmonal Ini Akan Naik Sehingga Jadi Kongesti Pulmonal Ini Kayak Ada Cairan Di Parunya Kemudian Setelah Di Regurgitasi Aorta Ini Akan Meningkatkan N Diastolic Volume Diastolic Volume Dan Juga Foto-tora Segment Elongasi Oh Ini Ada Peninggian Atau Pemanjangan Dari Cut-off Aorta Selain itu Ada Gangguan Fungsi Sistolic Fungsi Sistolic Menurun Yaitu Kekuatan Kondensi Vertical Kiring Akan Melemah Sehingga Jadi Akinetic Dan Ejection Pression Akan Menurun Kurang Dari Normal 28% Dan Juga Akan Terjadi Struk Volume Atau Karyuk Menurun Kemudian Ada Necrosis Musculus Papilari Karena Memang Tadi Ada Aklosi Kemungkinan Musculus Atau Otot Di Jantung Ini Akan Mengalami Kerusakan Sehingga Terjadi Disfunksi Kato Metral Yang Kato Pintang Ini Kato Yang Ada Di Sebelajah Kanan Kato Pintang Ini Bisa Mengalami Regurgitasi Jadi Kato Tidak Menutup Secara Maksimal Sehingga Akan Terdengar Murmur Pansi Saat Di Okskultasi Kemudian Terjadi Dilatasi Leventical Photoronsen Ya Jadi Ada Dilatasi Ventical Kemudian Di Photoronsen Tampak Diseter Juga Nambul Persebut Aden Kardiomegali Nah Kardiomegali Ini Akan Dilihat Gejala Apex Downward Dan Juga Kehilangan Meosil Terbatik Fibrosis Ini Akan Menurutkan Kontraksi Leventical Nah Dari Berbagai Gejala Yang Tadi Sebutan Nah Sindrom Kulimis Berarti Berbagai Macam Gejala Berbagai Macam Keluhan Maka Dapat Gagal Jantung Nah Gagal Jantung Ini Menyebabkan Karya Outputnya Akan Menurun Sehingga Aktif Sehingga Aktifitas Sarap Simbatis Berusaha Untuk Menaikan Kembali Yaitu Dengan Cara Heikardi Palpitasi Dan Diaporesis Banyak Berkeringat Kemudian Perpusti Kejaringan Juga Akan Berkurang Sehingga Kalau Kulit Kejaringan Jadi Kekurang Oksigen Aktifitas Sarap Paras Simbatis Ini Akan Meningkat Seperti Akan Mencuk Keringat Dingin Terus Pasok Kondisi Periferal Terus Ketika Proposid Yang Akan Menyebabkan Metabolisme Asam Arakid Meningkat Terus Asam Lactin Meningkat Kemudian Kompensasinya RR Meningkat Dan Takit Naya Terus Dari Gagal Jantung Juga Akan Terjadi Kongesti Pulmonal Jadi Ada Backward Palor Ini Akan Menyebabkan Tekanan Hidrostatik Venopulmona Ini Akan Meningkat Sehingga Caya Intestial Keluar Ke Paru Paru Dan Ke Alveolus Jadi Maksudnya Dari Kapil Harus Lancar Ini Malah Ke Paru Paru Sehingga Ada Cair Di Paru Paru Sehingga Akan Muncul Orto Nul Sesak Nafas Saat Berbaring Kemudian Tekanan Hidrostatik Venopulmona Meningkat Nah Ini Akan Menyebabkan Tekanan Venopulmona 5 5 Nah Ini Menunjukkan Ada Peningkatan Peningkatan Di Venanya Sehingga Kalau kita Tahu Ya Kalau Vena Dan Atium Itu Kan Gak Ada Katup Sehingga Otomatis Darah Yang Harusnya Masuk Ke Atium Ini Dia Malah Tinggi Di Vena Bagian Leher Kemudian Tekanan Hidrostatik Venacafa Inferior Pun Meningkat Sehingga Terakumulasi Nah Dari Tekanan Venacugula Yang Meningkat Vena Ini Maksudnya Di Bawah Dari Bawah Ke Sehingga Timbul Hepatos Plenomegali Di Luar Hati Abdomen Membuncit Ada Sensititas Saravagal Sehingga Timbul Mual Muntah Ada Sensasi Pen Mual Muntah Dan Eksemitas Ini Mungkin Untuk Fisiologi Dari Gagal Jantung hel Limbuncit Dari Neg Dari 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 Terima kasih.